Harusnya potongan kali ini pesawatnya cukup imbang untuk semua tim. Semua tim harusnya bisa mencapai ketujuan mereka masing-masing. Mungkin tim-tim yang turun di bagian Valdelmare butuh nyambung sedikit saja. Tim-tim di Kampung Militar juga sama, butuh menyambung sedikit saja. Tapi di antara kedua tempat itu semuanya harusnya cukup aman, cukup nyaman, cukup mudah mencapai kota mereka. Ya, betul sekali. Dan kita melihat sudah ada beberapa tim juga yang turun. Dan pastinya masih di tempat biasa kita sudah bisa melihat ada Red Rocket yang akan mengarah ke Puerto Paraiso juga. Dan kemudian untuk Pekado pasti diisi sama Bigetron, Ion masih berada di drop zone yang sama juga, di Impala. Masih nungguin sih. Kayaknya nggak bakal ada yang tabrak-tabrakan kecuali mereka bertemu di area rebutan vehicle. Betul, mungkin di daerah Crucial Val, mungkin juga di daerah Mountain Wevo. Itu bakal ada lumayan banyak tim yang mungkin numpuk ya bagi tim-tim yang mungkin pengen nyampe ke arah Los Gigos dan juga ke arah Valdelmarnia. Nah, tapi selain itu harusnya cukup aman lah, cukup tenteram pada game kali ini di awal-awal. Nggak banyak aksi yang bakal terjadi di awal-awal banget permainan kali ini. Ya, betul sekali. Dan kayaknya hampir semuanya itu mengarah ke kiri bawah dan yang berada di kanan atas itu hanya sedikit. Dan circle pertama pun nggak terlalu jahat, masih berada di tengah. Nah, dan ini kayaknya bakal jadi permainan yang pasif sih. Mengingat ini juga game pertama ya. Betul, ini harusnya lumayan enak sih bagi semua tim ya. Ini circle-nya nggak terlalu galak gimana-gimana juga. Harusnya cukup nyaman. Jadi tim-tim mungkin kita bakal melihat awal-awal tuh damai banget. Nggak bakal fight gimana-gimana. Mungkin ke pick-off satu orang dua orang, tapi selain itu harusnya cukup aman. Apalagi dengan semua tim juga sudah nyaman dengan gameplay tim lain juga. Sudah adaptasi juga, sudah tahu gameplay-gameplay dan pergerakan tim lain. Jadi harusnya nggak banyak peperangan lah jadi di awal-awal. Ya, betul sekali. Ini akan masih menjadi tiga hari week awal ya. Jadi kayaknya belum ada tim yang istilahnya pasrah sih. Kan nanti kalau udah di akhir-akhir tuh baru tuh mulai yang ada tim-tim kira-kira udah poinnya rada susah untuk digejar. Mereka jadi kayak do or die gitu loh. Bener-bener nabrak sebisa mungkin. Dapat syukur, nggak yaudah gitu. Nah, itu dia. Kita bakal lihat mungkin beberapa tim yang nantinya bakal lebih all or nothing ya. Ya, kayak do or die. Do or die lah gitu istilahnya. High risk, high reward. Karena kalau mereka nggak main high risk, high reward, main standarnya nggak bisa. Nggak cukup poinnya. Nggak cukup. Kayak poin kemarin lah. Mereka kembali dengan gaya main mereka yang riskan banget. Tapi kalau berhasil, hasilnya luar biasa besar. Tapi kita ngomong-ngomong riskan, ternyata dari seorang NFT Flippi bakal berperang dengan tim Geek juga. Dimana Mort akan berhadapan one-on-one dengan Flippi. Di sekitar areanya Flippi, eh Mort, ada juga tiga anggota NFT lainnya. Ya, betul sekali. NFT tidak mengambil area Cuma Cera, bahkan pada kali ini berusaha untuk mengambil area kekuasaan Geek di area power grid. Dan tadi sempat kita lihat juga Flippi masih jongkok, menahan. Oh, bukan jongkok sekarang. Nge-pron. Nggak ada, cuma ada face. Oke, kita bakal lihat ini Flippi. Dengan tangan kosong, akan berperang dengan seorang Mort. Mulai terlihat, tapi dia nggak bisa nge-pengapain. Dia cuma bisa nontonin Mort doang lewat dengan shotgun. Depan dia persis, nggak bisa dia apa-apain. Kalau dia ketahuan, dia yang bakal tumbang. Ini kita bakal ngerti dari Thompson juga Mort mulai fight dengan Fallen dan juga Palai Gimpe di area-area power grid kali ini. Ya, sebetul sekali. Dan Flippi sudah melihat musuhnya pergi. Langsung saja berusaha untuk mencari senjata-senjata sisaan dari Mort. Res-resan gitu ya. Betul. Dicari, dicari. Ih, tapi ketahuan kayaknya. Eh, ketahuan ya? Ketahuan. Dikejar nggak? Itu tuh. Oh, ketahuan-ketahuan. Ini ketahuan dia. Waduh, langsung saja Mort dengan shotgun. Flippi punya senjata ya? Flippi. Shotgun juga, shotgun juga. Shotgun. Eh, atau itu kar? Shotgun juga. Shotgun, sama-sama shotgun kocok nih. S-686 ya. Double barrel ya? Double barrel ya, betul. Dan Flippi untungnya sudah mendapatkan helm dengan armor juga pada kali ini. Dan hanya bisa bergantung dengan shotgun yang dia miliki. Dan pastinya informasi sudah mulai masuk. Ada satu musuh dari Geek berada di dalam satu rumah. Betulnya Mas Gagel sudah datang juga untuk coba nge-backup teman-temannya di jarak jauh ya. Lemparan bom melantarkan juga oleh seorang Mort menuju ke arah atas. Di mana Flippi harusnya terkena sedikit damage-nya. Enggak. Dia langsung lompat ke bawah menghindari bomnya dan Mas Gagel dari jarak jauh nih. Mas Gagel bisa mengubah pertandingan kali ini. Tapi kita bakal lihat kali ini marah saling trade knock ya. Antara Mort dan juga Flippi kali ini. Iya betul sekali. Bahkan Mas Gagel masih berusaha untuk mensecure informasi kepada teman-temannya. Satu orang sudah down Flippi. Dan ternyata ada Tomz di balik gudang. Langsung saja memberikan happy birthday kepada Pala Gimpe. Betul. Kita bakal lihat kali ini bergerakan dari seorang Tomz juga. Langsung HPD langsung mensecure juga satu korban tambahan dari tim NFT. Di mana Pala Gimpe harus bersungkur, harus bisa di-end juga. Tapi Tomz masih bewaspada dengan posisi seorang Mas Gagel ya. Iya betul. Bahkan Geek sudah berhasil untuk bangkit kembali. Sementara NFT masih berdarah-darah tersisam Fallen dan Mas Gagel berdua saja. Dan ternyata Datmosh pun tertangkap ketika sedang main kucing-kucingan. Betul. Hanya bermodalkan satu broken wall kecil ya. Kali ini fans kecil yang dapat menghalangi seluruh dari seorang Fallen. Fallen bakal coba untuk tembak through the smoke. Tapi belum bener-bener korban tambahan dan First Blood sudah kelihatan kali ini. Pala Gimpe akan dipulangkan ke arah lobby sebagai orang pertama di ronda kali ini. Iya betul. Sementara Fallen masih berjaga di luar. Ini gimana ya? Susah juga ya. NFT mau kabur juga posisinya udah di-lock. Tapi kita lihat masih terus terjadi fight. Geek gak mau kehilangan satu pun member. Datmosh berhasil di-revive kembali. Tapi flippy. Kayaknya bakal dibiarkan bleeding out saja. Oke kamera sudah bergeser. Betul. Kita bakal kayaknya pergerakan juga. Tampak kayak tim... Kayaknya tim 2-1 ya? 2-1. Picasso dan kawan-kawan bakal rotasi. Enggak, exit di luar. Kirain. Gabung loh kira ya. Bergabung. Bersatu di satu tim ya. Kirain gitu kan. Nebeng, nebeng. Oh my God. Dan ternyata fight masih berlanjut terus-menerus. Fallen akan membiarkan Mas Gaga menjadi player terakhir yang berada di power grid. Nah ini udah gak bisa lagi. Kalau Fallen maksain, Fallen-nya juga meninggoy. Iya kita bakal dari Fallen. Bakal langsung menghindari fight. Ini penting banget. Karena baik lagi NFT adalah satu dari berbagai tim yang masih berjuang untuk mensecure posisi 16 besar. Gak boleh sampai tumbang, gak boleh sampai dia tusun kali ini. Karena setiap ronde dari 24 ronde bakal dimainkan oleh mereka. Ini berharga. Betul sekali. Jadi ini resiko banget ya ketika NFT memutuskan untuk turun di power grid. Dimana sebenarnya dia pasti tahu dong. Power grid tuh biasanya selalu ada gig fame. Tapi karena tadi garis pesawatnya jauh dari Cumacara. Jadi kayaknya mungkin gak ada pilihan lain dan berusaha untuk barbar gaming gitu. Oke. Dan Ion. Ion masih cukup nyaman juga di area sekitar La Bendita. Betul mereka mensecure area-area yang cukup enak kali ini. Karena kan circle-nya baru circle pertama. Harusnya agak susah ditebak. Tapi dari tim Ion memutuskan untuk mengambil 3 per 4 masuk dulu. Supaya summit-amitnya kepentahan ke kiri. Dia tinggal gerak dikit lagi untuk masuk ke dalam circle. Jadi gak terlalu banyak rotasi yang dibutuhkan. Dan ini udah menit ke 7 ya. Tadi juga kita lihat ada banyak tim yang sudah mulai rotasi juga. Udah gak mau berlama-lama di drop zone mereka yang pertama. Sementara dari Louvre masih di junkyard. Betul. Masih di junkyard kali ini mereka ya. Mengisi perbukitanan dan mengisi daerah-daerah high groundnya. Di sekitar area-area junkyard. Harusnya semua tim sudah mulai bertemu sih. Sudah mulai mendekat ya. Dan tadi BTR juga memutuskan kalau tidak keluar dari area Pekado. Mereka lebih ke jagain area yang luas banget. Yang mengerikan ketika lo melakukan setup pisah 4 gitu. Adalah ditabrak satu sisi doang. Let's say nih. Tiba-tiba microboy ditabrak di apartemen. Yaudah teman-teman lain susah nge-backup. Paling nge-tapping-tapping doang. Itu pun kalau kena. Tapi balik lagi itu kalau. Kalau enggak ya mereka punya area yang mereka punya kontrol. Itu gede banget. Iya dia bisa melihat 360 derajat. Informasinya banyak. Mengingat juga Pekado berada di titik tengah miramar ya. Jadi otomatis ada kemungkinan besar tim-tim lain melakukan rotasi melewati area-area Pekado. Betul. Karena balik lagi. Semua strategi itu ada kelebihan ada kelemahannya. Main kita main dempet 4. Memang firepower nambah. Tapi informasi lebih dikit. Kalau main lepas 4. Speed 4. Informasi banyak. Tapi firepower turun. Dan gampang ke pick off. Itu balik lagi ke ini juga ya. Kayak kekuatan dari masing-masing player ya. Itu kan kayak puzzle gitu. Setiap tim itu seperti puzzle. Ada yang lemah di. Mungkin di bagian apa. Mungkin ada yang lemah di sniper tapi di backup sama temannya bagian sniper. Betul. Atau mungkin ada yang pinter banget untuk rotasi, untuk mapping. Tapi secara nembak mungkin biasa aja gitu. Average ya. Karena kalau di PPL nggak mungkin ada yang cubu nembaknya. Nggak, nggak mungkin. Pasti keras-keras semua nembaknya. Iya, udah pasti. Cuma mungkin masalah ini aja ya. Mapping. Atau yang simple-simple. Minor-minor lah. Nggak mungkin hal-hal yang kayak nembak atau apa. Betul. Ada juga kan player yang kalau disuruh mikir pusing. Ada. Tapi nembaknya jago banget. Ada. Dia dibilang, yaudah lu jangan terlalu pikirin rotasi. Lu ngikut aja kalau ada orang tembakin gitu. Bang jago tembak ya. Bang jago tembak. Tapi ngomong-bang jago tembak tampaknya Ozora sudah mau ketembak juga. Dan lumayan sekarat Ozoranya. Tapi bisa menghindari juga dan menutup angle shotnya. Dari area sekitarnya. Dan oh my god circle-nya bakal pindah ke tengah-tengah banget. Dimana hampir semua tim udah memiliki area mereka masing-masing. Iya betul sekali. Ini Los Leones masih belum keluar dari circle. Ini akan menjadi menarik. Dan lama kalau misalkan circle-nya ngebanting ke arah Los Leones. Betul. Tapi ya kita sebagai keser berdoa. Jangan sampai masuk ke LL. Kalau biasa kalau tim-tim lain senang masuk ke LL. Senang. Ah gue punya tempat ngumpet dulu nih sementara. Kalau keser, aduh LL dah. LL. Tapi kita ngomong LL. Ternyata di luar LL. Kalau ini di Laban kita sudah ada fight juga terjadi antara Victim dan juga tim Ion. Dimana Ion sempat ada kenok player-nya. Tapi dari Victim belum sampai ngumpul semua. Baru Misery ngebuka jalan, mensecure area. Dan ternyata Ion lewat depan mereka. Ya betul sekali. Dan persis banget di depannya. Sudah ketahuan juga ada setup smoke pastinya. Dan informasi yang sangat penting buat Victim. Karena udah satu knock berarti udah ketahuan siapa musuh mereka di depan. Ya sudah bakal juga keperkenalkan dari tim Ion datang. Sudah backup-nya Red Face dari sisi belakang. Tapi diberi cover fire goal oleh seorang Misery yang mengambil gundukan depannya. Liquid ketembak kembali dan mobilnya bakal lincar kali ini. Kayaknya mobilnya bakal lincar dari seorang Auro. Ya tadi udah sedikit ketembak juga. Jadi pasti armor dari mobilnya udah terkikis. Sementara dari sisi lain Victim masih berusaha untuk melakukan tembakan pengusiran ya. Kurang lebih memberikan informasi bahwa memang di area ini ada Victim. Jadi seenggaknya Ion itu gak akan rotasi terlalu dekat. Dan betul saja Liquid langsung mengambil Mirado ya. Betul. Karena balik lagi menang fight itu bukan berarti harus meratakan musuh. Mengusir musuh pun termasuk kemenangan. Tapi kita bakal lihat kalendari Trixie menghindari peluru panas dari seorang Ane. Harus keluar dari mobil. Harus menghindari tambah-tambahan peluru lagi. Covering fire sudah diberikan juga sama seorang Hans. Tapi Trixie lumayan sekarat. Harus bertahan dan akan langsung ngumpet di balik satu broken wall. Ya betul sekali. Belum 100% pelurunya commit masuk ke dalam. Bahkan temannya sudah langsung memberikan covering fire dari jauh. Bahkan ternyata Hans tertembak dari sisi lain. Ada third party will join. Itu siren. Ya. Tampaknya siren akan mengambil keuntungan dari fightnya. Dan langsung mendapatkan satu kill tambahan. Baru menit ke 11. 11. Sudah ada 5 orang yang tumbangkan di awal-awal. Kita kira bakal pasif. Ternyata sebalik ya. Sebaliknya. Karena semuanya berusaha untuk melakukan early rotation. Dan ini yang membuat timingnya berbarengan. Jalur rotasi sedikit. Mepet-mepet. Jadi pasti ketemu. Dan di sisi lain ternyata sudah ada yang kena grenade kill ya. Betul. Tampaknya dari tim Dranix juga akan fight dengan tim Lovre. Tapi tampak ya scouter mereka yang ketangkep tadi. Karena sisa anggota Dranix-nya gak ada yang fight. Oke. Bahaya juga kalau scouter udah ketangkep gitu. Tadi kita ngomong-ngomong kebalik ya. Itu gue jadi ingat caster curse. Kutukan caster. Caster prediksinya A, B, C yang keluar D, E, F. Terus jadi kelihatannya kayak casternya kayak... Kayak? Ini soal prediksi tapi gak keluar semua. Bener-bener. Itu junior tuh kemarin tuh. Astaga. Dan ngomong-ngomong soal prediksi. Di sini masih terjadi fight. Aneh masih terus memberikan suppressing fire ke arah mobil milik VL. Dan masih terus di tapping-tapping saja. Berarti ini kurang lebih kalau kita lihat dari positioningnya. 21 mengamankan bukit sekitar Pekado. Dan dari 69 ini sebenarnya mau masuk ke dalam tapi rotasinya dikat sama tim 21. Betul. Kali ini dari tim 21 tampaknya sudah mengambil high ground terlebih dahulu ya. Sudah mensecure high ground juga. Harusnya dari tim 21 memiliki vision yang cukup luas. Apalagi posisi mereka kali ini masih berada di ujung circle. Bisa mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Ini baru circle kedua. Jadi gak perlu buru-buru juga pindah. Betul. Masih bisa relax, chill, santui. Dan Voin pun masih santui juga di pinggiran circle. Gak mau terlalu ke tengah. Ini sedikit berbeda ya permainan Voin. Tapi di dekat dengan Voin ini sudah ada NFT Fallen seorang diri yang akan berusaha untuk masuk. Betul. Kita bakatkan dari seorang Fallen ya. Dia lagi berusaha solo squad kali ini. Bertahan selama mungkin. Memaksimalkan jumlah poin yang dimiliki oleh timnya NFT kali ini ya. Ya betul. Sudah semakin mendekat dan kayaknya kelihatan. Kelihatannya harusnya. Kayak kelihatan ya sama Voin ya. Iya Voin Tyrant kelihatan tapi musi. Enggak, ketutupan tinggalnya. Oh ketutupan ya. Betul. Dia gak sadar. Oke. Ketutupan sama bangunan. Oke. Oke volume tampaknya. Oke. Terselamatkan karena satu bangunan yang udah meruntuhnya dia. Iya hampir saja ketahuan. Tapi sepertinya dari Voin lebih memutuskan untuk bergerak masuk. Karena sisa waktu sampai phase keempat itu hanya 20 detik. Betul. Ini bakal keo sih. Karena tadi kan circle tengah-tengah tuh. Tim-tim yang pengen masuk ke circle. Itu bakal tabra-tabrakan untuk memperbutkan area-area yang mungkin kecil banget. Di dalam circle kali ini ya. Iya dan kayaknya sih Los Leonis bakal penuh nih. Melihat tadi circle-nya masih ada seperempat di area Los Leonis juga. Betul. Tentang pakai kita ngomong bertemu. Geek Fam juga bakal bertemu dengan tim-tim yang mengambil area compound. Dimana Geek Fam main di open field kali ini ya. Betul sekali. Dan tadi ada celah juga yang diamankan sama Datmash. Itu kayak mangkok gitu. Dia bisa ngumpetin mobil-mobilnya. Dan sementara di sisi lain ada pameran mobil di atas gunung juga. Yang sudah di koleksi oleh Alter Ego pada kali ini. Betul. Kita bakal lihat kali ini dari seorang Requiem. Menggunakan M24 tembak akan di belom masih di hold juga sementara waktu. Kita bakal lihat dari tim Lofrey bakal berhadapan dengan tim Dranix. Tampak yang knock 1 for 1 kali ini. Dan harusnya tim Dranix tinggal menyisakan jumlah anggota yang sedikit terkikis kali ini ya. Ya betul sekali. Kryzen pun masih berada di dalam rumah. Gak bisa terlalu melakukan banyak pergerakan. Padahal ini dengan Oncora. Di takedown oleh third party RRQ. Dari sisi lain melihat ada yang tembak-tembakan. Gak mau menyanyiakan kesempatannya langsung saja. Dan di sisi lain Morph bertemu dengan Red Rocket. Betul. Apakah Zai akan ke takedown kali ini dan terjadi fight kembali di semua sisi map. Ada fight di kiri kan. Antas bawah tengah map. Semua mulai memperebutkan area-area tersisa di dalam circle. Dan ini area Los Leones yang tadinya kosong. Sekarang sudah mulai berdarah-darah ya. Sudah ambil satu nyawa dari tim Morph. Ini bukan kabar yang baik juga pastinya. Karena mereka biasanya selalu melakukan split. Betul. Apakah kita bakal juga dari tim RQ sudah merotasi. Tapi Voldemort akan coba di pick off. Akannya Pondbit enggak? Belum di pick off. Karena ada liquid di atas bukit. Memberikan fire juga. Ini meta third party banget sih. Wah gila sih. Meta third party banget. Jadi sekarang memang informasi itu penting. Kita mendengar dua tim tembak-tembakan. Bakal disamberin sama orang lain. Bakal dicari. Karena kill point makin berharga. Iya. Karena siapa yang kenokin intinya siapa yang nge-end kan? Betul. Yang nge-end itu yang bakal dapet kill point-nya. Lu mau kenokin 10 orang itu enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Kalau lu enggak nge-kill dia. Betul. Lu enggak nge-nokin orang tapi lu still kill 10. Itu lu lebih bagus dibanding lu nge-nokin tapi di-steal semua. Betul. Jadi damage itu enggak penting sebenarnya. Emang iya. Yang penting kill kan? Kalau kita ngomong secara tim. Ya. Itu enggak penting. Tapi kalau kita ngomongin secara individu kayak kelihatan nih MVP-nya kelihatan dia berkontribusi besar. Damage baru diperlihatkan. Tergantung konteks pembicaranya apa. Berarti tergantung dari apa aim dan visi misinya ya. Wah circle-nya. Kebanting ke kanan sih. Ngebanting lagi. Ini rame banget parah di area atas. Ini daerah LL nih. Kalau dilihat di atasnya NE nih. Eones kan. Eones. Ada 4 bangunan tuh. Itu bakal rame perbukitannya. Bakal diisi oleh tim yang masuk duluan. Dan bakal diisi oleh tim-tim lain juga. Di pinggir jalan. Itu banyak cekungan dan dekungan juga. Itu bakal diisi rame banget. Dan ini bener-bener langsung semuanya bergerak secara bersamaan. Ini bakal ketemu sih pastinya. Tapi tadi sempat kita lihat juga di sisi belakang RRQ juga ada siren. Ini RRQ bisa ke backstep. Dan di sisi lain juga masih berusaha untuk masuk pada kali ini. Ion Lufre masih terus fight di luar. Belum ada yang mau lepas. Masih pengen kill point. Masih haus darah juga. Dan ada 69 yang masih menahan pergerakan gig. Ini semua tim fight. Ini udah memperberkan area masing-masing. Dan tampaknya kita bakal di tim juga bakal ketembak oleh aneh. Berarti gig ke pick off 1. Tiga long tiga kondisi. Dan dari Ion dan juga Lufre bakal kembali fight. Dan pound beat bakal dipulangkan ke arah lobby kali ini. Iya. Tersisa satu saja active player. Dan tiba-tiba tusun terjadi. Lufre sudah pulang. Iya. Tampaknya Lufre bakal pulang. Tapi ternyata di belakang RQ sudah ada tim lain juga. LL juga bakal diisi oleh tiga tim sekarang ya. Ada tim BTR. Red dan juga Morph. Langsung rame banget tim-tim yang mengisi area ini. Iya betul. Dan mereka rata-rata melakukan split ya. Jadi ngejagain kayak satu bangunan dua orang. Supaya bisa dapetin Englished yang lebih banyak. Tapi sementara dari RRQ berusaha untuk tidak terkena backstep. Pada kali ini warung yang sedang terjatuh. Akan berusaha untuk di revive. Tapi tidak. Drone sudah mulai meninggalkannya. Siren berusaha untuk nabrak. Pada kali ini juga. Lemparan granat demi granat sudah mulai terlihat. Uh. Sedikit lagi. Tapi ada granat di kiri. Drone-nya bakal ngelemparin balik. Dan sepertinya satu player. Oh belum belum belum. Oke. Sudah main tuker-tukeran doang. Dan Anthem bakal ledak. Tapi Nerpeko juga bakal ditumbangkan. Tinggal drone yang menahan gempuran dari tiga anggota siren lainnya. Iya. Tersisa dua orang dari RRQ pada kali ini. Dan tadi terlihat ada granat kill sesama teman. Dari dalam tim Siren. Dan bakal langsung di screening. Lemparan Molly ke atas rumah. Membakar seluruh manusia. Oh. Terima aku ke dalam langsung saja. Ngebakar semuanya dengan peluru panas. Dan bahkan tersisa. Voldemort. Last X-D player dari RRQ. Betul. Akan ada coba maju kali ini. Melawan Mox P one on one situation. Bakal tembak. Mox P bakal tumbang. Voldemort. Dapatkah dia meng-clutch kembali tim Siren. Seperti dilakukan kepada Evos. Tapi tampaknya dari sisi luar. Sudah ada tim lain yang join the fight. Iya. Dan granat penentu pada kali ini. Sudah mulai dilemparkan dari Voldemort juga. Akan meledak di luar saja. Voldemort berusaha untuk mengunci pergerakan dari Siren. Dan sabar-sabar banyak sekali peluru nyasar juga masuk ke Voldemort. Siren berhasil melakukan riset sedikit. Tersisa Mox P saja yang masih down. Betul. Dan tampaknya Voldemort bahal ketangkep dan bakal dipulangkan ke arah lobby. RQ tereliminasi di posisi ke-14 dengan hanya membawa satu poin kali ini. Tapi tampaknya terparti kembali. Terlihat di mana Ion mendengar ada fight. Langsung datangin. Langsung nyamperin. Dan mungkin akan mengambil keuntungan dari Siren. Kalau mereka bisa dapetin 1-2 knock lagi. Tapi sementara waktu kita bakal pindah ke LL. Kota yang diisi oleh berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima tim sekaligus ya? Lima. Empat, lima tadi. Bahkan di bukit-bukitnya juga udah diisi. Di sisi-sisi lain juga sudah ada. Empat tim. Empat tim. Empat tim tambah yang lain. Jadi banyak. Lapan sampai sembilan tim di daerah LL. LL. Karena daerah bukitnya juga masih termasuk LL juga ya di sini. Iya ini bener-bener rame banget sih. Bener-bener rusuh banget. Dan tampaknya bakal dari tim Geek Fam. Bakal perang dengan tim Poin juga kali ini. Akan coba untuk beradu dan mencari kill dan juga lokasi untuk mengamankan area mereka. Tapi ini posisi terenak alter ego sih. Dia bisa ngeliat dari atas juga. Tadi ada Poin sama tim Geek ya kalau nggak salah. Lagi fight. Dia bisa ngeliat dengan sangat jelas di atas. Mobil-mobilnya mereka juga taruh di dalam cekungan. Nah, Requiem. Bisa ngeliat dengan sangat jelas di situ. Langsung pulang Poin di posisi ke-13. Ya tinggal bubuk lagi di bawah. Cukup terlihat juga. Tapi dari tim Victim memberikan beberapa tempat tembakan ke arah tim AE kali ini. Dimana kita bakal lihat dari tim Victim perlu pindah posisi AE enak banget sih. Parah di ujung circle. High ground. Tinggal nontonin Geek dan juga Victim tuh lari-lari yang di bawah. Betul. Enak banget. Asalkan ada yang free shot langsung aja ditembakin. Dan sementara kita lihat juga dari sisi lain Victim sudah mulai mundur sedikit. Nggak mau terlalu terekspos di rumah dewa yang tadi. Dan tim-tim lain yang masih berada di kota juga harus segera mulai bergerak. Karena circle-nya udah mantul lagi ke atas. Iya, tampak kayak semua tim kembali scrambling. Dimana nanti kalau kita lihat zona ya. Nggak ada yang menguasai zonanya. Koronabi ini di pinggir-pinggiran semua. Tapi harus siapa yang enak tuh? Alter Ego. Alter Ego. Ini rumahnya Alter Ego Los Leones. Makanya dia udah hafal banget kayaknya. Suluk-beluknya. Mana tempat-tempat yang enak buat diisi. Dan mereka dengan sangat cepat udah ngisi area ini dari circle ketiga tadi. Kedua makanya deh. Kedua ya? Kedua udah ngisi deh deh. Dan emang nggak salah hafal diisi. Tempatnya enak banget dan kebetulan banget juga zona ke arah mereka. Sehingga mereka sekarang punya tempat terenak di dalam circle. Betul. Enak sampai nambah dua piring? Nggak. Nggak. Nasinya doang nambah tiga kali. Oke. Dan masih terus terjadi fight pada kali ini. Victim agak sedikit kesulitan untuk bergerak karena posisinya sudah terkunci juga. Tapi ternyata misery melakukan tembakan balik ke arah atas. Membuat Alter Ego sedikit terhenti penembakannya ke arah victim. Iya. Sudah bakal dari meter juga bakal nge-push ke depan dimana dia akan berharun dengan cukup banyak tim. Tapi free shot kembali ditembak oleh seorang Requiem. Kita bakal lihat kali ini dari langit-langit muncul seorang Requiem. Menumbahkan satu dua pemain kali ini dan bahkan tiga sudah dikantongi total oleh Requiem. Iya betul sekali. Tidak ada perlawanan sama sekali. Ini enak banget. Ini berapa orang, berapa korban yang sudah diambil oleh Requiem dan juga Badrut-Badrut. Udah mulai nge-flang ke kiri, membuka vision juga. Dan bakal coba nge-flang ke tembakan tim ini berada di bawah dan pengen scrambling mencari positif bubu. Tepat di bawahnya tim Alter Ego. Ditembakin Rame-Rame. Ini musuh bersama ini. Yang nembak Alter Ego yang ditembakin gig. Oh my God. Tapi kita bakal lihat kayak ini pertempuran terus berlanjut. Tentang pake dari tim Geek Fam bakal tumbang di posisi ke-11 dan juga 6 kill. 7 poin dikantongnya oleh tim Geek Fam. Betul sekali. Ini kayak main mancing itu tau. Mancing ikan di atas. Eh tapi Victim ternyata dengan sangat cepat ingin merebut posisi Alter Ego. Karena lagi tempat yang paling enak adalah tempat yang paling rame. Iya. Langsung saja dia udah tiba-tiba berada di atas. Ini bisa ke back step. Kalau misalkan Alter Ego terlalu fokus sama ikan-ikan yang di depan. Betul. Dan kita bakal lihat aneh bakal diubangan juga. Dan tampaknya 2-1 bakal pulang ke arah lobby. Micro Boy tertangkap oleh Smith dan anggota BTR lainnya bakal terlihat lagi berlari-lari tengah open field. Tapi Martin ditugaskan untuk menampung sisi belakang. Jangan sampai tim Victim naik ke atas. Ya betul sekali. Dia tahan pergerakannya. Martin pada kali ini. Yang sudah menggunakan uzi-nya berusaha untuk menggocek-gocek. Victim masih dengan hati-hati. Menebarkan smoke juga. Masih nungguin dan circle-nya gak ada di mereka. Jadi otomatis mereka gak bakal. Harus pindah juga. Pindah juga. Sia-sia juga sih sebenarnya fight di sini. Dan BTR setengah mati ngedorong ke arah itu. Malah gak ke zona. Pindah lagi. Dan mereka harus pindah lagi. Dan ini bakal. Gue udah gak ngerti sih fight-nya sih. Ini 4 tim fight di ujung zona. Jadi kita bakal lihat tim-tim tuh semua saling tumbang-tumbangan untuk pergi keluar di area ini. Keluar doang loh gak masuk ke zona. Tadi berusaha masuk. Sekarang berusaha keluar. Dan sementara Requiem bakal one on one dengan Cisun spray down dari Cisun menumbangkan seorang. Requiem bakal ada yang terbakar. Jump shoot dari Smith. Wow. Dua player langsung tumbang juga pada kali ini. Dan Smith masih menggocek mencari dan ternyata yang. Red Rocket tertumbang. Red Rocket yang tertumbang. Iya. Di sisi depan mereka. Lagi lawan BTR tadi kan. Dan kita bakal lihat tim-tim juga menghilangkan jumlah anggota mereka. Dua orang tinggal. Dua lagi tuh satu lagi tadi ya. Dan kita bakal lihat dari BTR juga tinggal tiga. Ini udah banyak-banyak bonyokan semua. Daya Alter Ego tinggal tiga, Ion tiga, Siren lima, Evos tiga, BTR tiga, Morph dua. Wah nyambel parah nih Alter Ego udah berdapetin sebelas kill. Sebelas kill. Emang enak banget sih posisi mereka tadi. Posisinya enak banget. Free shoot semua ke bawah kan. Betul. Jadi yang lain gak ada perlawanan sama sekali juga. Dan sementara kita lihat Ivoz. Ini Ivoz masih harus kerja keras banget untuk ngumpulin poin. Walaupun mereka bermain dengan gemilang di week pertama dan kedua ya. Tapi semakin kesini masih kurang poin mereka. Dan sementara kita lihat dari Siren. Sudah mulai melakukan set up juga posisi untuk masuk ke dalam. Dan kita lihat dari Morph. Morph sudah mulai menjaga area gudang-gudang. Tapi ini low ground. Nah itu dia. Ini bakal dihabisi oleh tim BTR. Free shoot banget ke arah bawah dan kontrol posisi mereka kecil banget. Tapi kita ngomong-ngomong kontrol area. BTR berusaha untuk menahan juga ujung zonanya. Mereka belum masuk nih. Mereka harus nge-push ke arah tim Morph tadi. Mereka pengen ambil tempat-tempat Morph. Betul sekali. Dan Ryzen juga mendapatkan posisi yang enak. Tapi juga udah mulai ditembakin. I believe I can fly. Lagi lompat ketembak ya. Oke sayang sekali dan menyisakan luksi seorang diri saja. Last active player. Betul sekali. Tampaknya tim BTR terlalu buru-buru pengen mengambil tempatnya Morph. Malah mereka ketembak oleh tim-tim sekitar mereka. Kembali diteparti oleh tim lain. Iya. Dan circle pun udah mulai nge-push semua tim untuk masuk ke dalam. Siren ini enak juga ada. Dapat celah yang cukup nyaman. Dan Auro ada di celah surga juga di situ. Dan nampaknya Alter Ego akan bertemu dengan Ivo pada kali ini. Martin masih berusaha untuk healing di bawah zona. Mendapatkan informasi pastinya. IFC sudah mulai nge-flank juga. Morpheus dari samping kiri juga. Ini dua sisi bakal langsung nabrak ke Artim Alter Ego. Di mana Morpheus tidak tertemak sama sekali. Dan tinggal menyisakan dua player Ultim Alter Ego. Martin juga bakal tumbang. Tinggal seorang Badru bertahan seorang diri. Badru tembakin dari semua sisi dan Alter Ego bakal mati. Bulang ke arah Lowy. Iya betul. Sayang sekali ya tadi sudah mendapatkan banyak sekali kill point. Tapi ternyata harus ditembakin dari Ivo banyak sekali. Ryzen. Untung masih sempat di-revive. Dan Siren masih bermain dengan aman dan nyaman ya di bawah. Masih berempat lagi. Betul. Masih berempat dan dia harusnya punya posisi yang paling enak. Dari low ground misalnya nembak ke high ground. Dan tinggal menonton pergerakan dari tim-tim lain menuju ke arah safe zone-nya. Tampaknya seorang Luxie juga akan langsung muter-muter masuk ke dalam check. Mengambil keuntungan dari asep-asep yang ada. Siren juga mungkin bakal luting kembali kotak-kotak dari tim Morph. Iya betul. Dan kita lihat saja pada kali ini tersisa empat tim. Yang paling banyak kuantitas player memang masih Siren. Betul. Tapi circle-nya gak ada di semua tim. Jumlah anggota paling banyak gak menjamin kita pasti chicken. Itu dia. Kalau zone-nya gak enak. Sebelumnya zone-nya tenok semua. Empat orang kita. Wah Luxie. Masa granat dilemparin ke depan. Itu ada Siren bakal. Nah hampir. Waduh hampir aja. Tapi harus Siren gak tahu dari mana bomnya kelempar. Nggak kelihatan soalnya. Nggak kelihatan. Ini bakal seru sih antara Ion dan juga Siren. Memperebutkan areanya kali ini ya. Iya betul. Siren masih fokus banget sama Ion. Ada yang mau flank satu Ion di belakang. Berusaha untuk mencari informasi. Dan ketika Siren maju dia bakal di flank oleh satu pemain Ion yang lagi di belakang. Liquid. Wah ini benar-benar perjuangan mati-matian sih. Parah. Dan Ivoz manfaatin momentum ini. Betul. Dia langsung saja masuk bergerak. Luxie dapetin satu. Kali ini Just Space bakal tertumbangkan. Bakal dihujani bom kembali. Kali ini red zone buatan ya. Oleh tim BTR. Harusnya mulai dilontarkan. Betul sekali. Siren terjempit. Just Space tumbang. Berarti. Ini Luxie kayaknya masih granat lagi. Granatnya masih terus-menerus. Lempar terus. Sekali ini kita bakal lihat lom. Lemparan keempat. Menuju ke arah Siren. Ledak kali ini belum. Belum ledak. Tapi dari. Oh ledak. Dapet lagi korban tambahan. Lyserk hampir tertumbangkan. Dan Luxie. Solo player. Dan malah Siren yang tumbang duluan. Itu kayak granat launcher tau gak sih. Boom. 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 Doar, doar, doar. Knock, knock, knock. Ion beresin. Orang terakhir ya. Betul, betul, betul. Dan ini momentum juga ya. Ivos masih bertahan pada kali ini. Tiga player. Ion tiga player. Tapi ternyata Luxie ketahuan oleh Lyserk. Dari balik kotak. Ya kita bakal lihat match. Tiga lawan tiga. Rivalitas dari PNC. Kembali terlaksana. Tapi kita bakal lihat. Sebelum bisa mulai fight. Malah kenok dulu kan ini XJ. Dari ledakan. Bom yang luar biasa. Flashmennya dari tim Ion. Ya betul. Sekali ini adalah momentum juga. Untuk Ion segera push ke depan. Dan Redface sudah mulai berjaga-jaga. Mendapatkan informasi bahwa ada orang di bawah. Mengingat ada bom yang menumbangkan satu player. Masih berusaha untuk dirifat. Kelihatan kepalanya. Dan ditembakin dulu Lyserk. Orang belakang yang ditembakin duluan. Yang di depan bakal disaku bersih. Dan spray down. Winner-winner chicken dinner buat Ion. Yes. Sangat jumlah kill yang banyak banget harus tim Ion. Kembali memperjauh jarak dia dengan tim-tim yang berada di peringkat dua. Dan ke bawah. Congratulations untuk tim Ion. Kembali mendapatkan WBCD pada Gabi Kalin. Dan kembali memperkolok oposisi mereka. Sebagai pemuncat kelas men. Iya. Gocekan terakhir dari Redface dia pinter banget loh. Numbangin yang belakang dulu. Ini gak peduli. Ini gak peduli.